Ferdinand ditetapkan sebagai tersangka karena berita bohong yang menimbulkan keonaran, nah apakah tepat nih Bang nih, kita pertanyaan pertama nih, apakah tepat Ferdinand disangkakan dengan pasal tersebut Bang kenapa tidak pencemaran atau penodaan agama begitu Bang baik, terima kasih Pak Wandi, menurut pemahaman saya lebih tepat memang apabila Ferdinand ini dikenakan pasal penodaan agama cuma saya yakin ada hal lainnya, pertimbangan lain dari pihak kepolisian, sehingga ditetapkan dengan pasal yang berbeda, yaitu mengenai penyebaran dita bohong dan membuat kegaduhan keonaran jadi kalau memang bisa, sebaiknya dikenakan dengan pasal penghinaan agama karena selama ini banyak sekali orang-orang yang secara terang-terangan sudah melakukan penghinaan kepada agama khususnya kepada agama Islam dan semoga ini bisa jadi pelajaran bagi orang lain agar menjaga jarinya menjaga mulutnya untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu keramaian kericuhan seperti ini dari sisi penestaan agama selamat menikmati diaduk kayaknya ya peroluar ini gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia isu kebangkitan perkayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati media group news selamat menikmati